Intro Walaupun sudah ada ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan, namun ternyata hanya sedikit pelaku usaha kecil wan menengah yang berhasil memanfaatkannya. Maka pemerintah pun mewajibkan toko modern untuk memasarkan minimal 80% produk lokal dari keseluruhan produk yang diperdagangkan. Walaupun sudah ada ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang pedoman penataan wan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan wan toko modern yang membuka peluang bagi produk lokal memasuk ritel modern, tapi ternyata hanya sedikit pelaku usaha kecil wan menengah yang berhasil memanfaatkannya. Pemerintah pun mewajibkan toko modern untuk memasarkan minimal 80% produk lokal dari keseluruhan produk yang diperdagangkan. Tujuannya untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di toko retail modern. Cooperate Combination PT Sumber Alvaria Trijaya TBK, Budi Santoso, Heta Kone Prima TV di sela-sela sosialisasi program kemitraan wan pelatihan UMKM yang digelar forum wartawan ekonomi Kalimantan Selatan di lantai 7 Aulabang Kalimantan Selatan, Jalan Lambung, Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Jelang tengah hari Sabtu 13 Juli 2019 memadahkan. Waih ini sudah ada 5 hingga 10 produk UMKM Banuan yang dipasarkan di Alfamat area Kalimantan Selatan. Budi Santoso pun berjanji akan terus membuka kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produk, asalkan memenuhi persyaratan baik dari segi kemasan atau packing one stock barang. Bagaimana produk-produk ini bisa masuk ke toko-toko kami. Ini ada beberapa persyaratan. Nanti di acara ini juga soal kemasannya, packagingnya itu ya. Terus ke dua kali juga mungkin bagaimana stock barang dari para pelaku UMKM ini untuk bisa masuk. Apakah dengan dia bisa kita bantu untuk memasarkan beberapa toko. Karena mungkin, sepertinya dengan produk-produk kami yang begitu, nanti dia nggak akan mampu. Makanya kita akan mixkan antara pelaku UMKM dengan kami. Tapi kami memiliki target. Kami berharap sekali produk-produk mereka bisa masuk ke toko. Karena sudah ada beberapa produk lokal ya. Yang ada di Bajarmas ini sudah ada sekitar 5 hingga 10 produk lokal sudah ada di toko kami. Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 UMKM asal Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai program kemitraan.